salam sahabat salam sate salam dame dan salam sejahtera untuk kita sobat kembali pada video tip ini om bro akan menjawab request dari sobat samtrog mania dan suroper ya dibuat disini ya di ayunan ya ini sudah sambil menahan ini agar yang terlirikan nah yang jadi pertanyaan untuk sobat samtrog mania pada episode video tip kali ini yaitu tentang cuca ejo yang gelisah saat dilupakan nah caranya seperti ini sobat semua kalau kita melihat atau mendapati cuca ejo kita itu gelisah saat ditantangan itu ada beberapa penyebab ya penyebabnya yang pertama yaitu cuca ejo itu kurang mood atau kurang apa itu kurang siap saat akan dilupakan bukan berarti cuca ejo itu mentalnya kurang bagus tetapi moodnya kurang dan sedih mentalnya juga kurang disiapkan jadi apabila Anda punya cuca ejo sering sekali gelisah saat ditantangan khususnya ya saat ditantangan akan lebih bagus lagi Anda memberikan settingan jauh-jauh hari sebelum cuca ejo itu dilungkakan settingan jauh-jauh hari itu adalah dimana kita memberikan settingan pada cuca ejo minimal hal min 4 atau hal min 3 itu ada sudah menunjukkan yang namanya settingan karena settingan ini nantinya yang akan merubah 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 karakter juga merubah kesiapan dari cuca ejo itu sendiri jadi perjalanan settingan itu akan menaikkan emosi dan mirahi cuca ejo secara perlahan-perlahan dan perlahan sehingga saat berubah cuca ejo itu tampil maksimal tidak gelisah lagi karena efek faktor gelisah itu disamping settingan yang kurang mapan juga Anda harus benar-benar peka dengan yang namanya pengkondisian pengkondisian ini pada cuca ejo yang terbaik yaitu cuca ejo disesuaikan dengan karakter atau kemauan burung kalau dia lebih gacor saat dikrodong ya dikondisikan dengan posisi krodong kalau gacornya di abak ya dikondisikan di posisi ablak karena gacornya cuca ejo saat dilokasi lomba itu adalah titik sentral atau sakralnya cuca ejo itu siap dan tidaknya untuk lomba kadang di dalam krodong meskipun di krodong dia sudah membekan kode dengan jebrik dengan bersuara dengan bergeco itu menandakan dia siap begitu pula yang di luar krodong di luar krodong dia kuat-kuat bungkar isian itu juga siap intinya kesiapan titik itu itulah yang akan membuat titik itu itu nantinya tidak gelisah saat dikantangan masalah nanti menang dan tidak itu adalah bonus atau imbalan dari kerja keras kita saat memberikan sepian jadi hanya itu ya untuk cepat-cepat semua untuk mengatasi cuca ejo gelisah saat dilokarkan jadi ada harus peka memberikan sepian jauh-jauh hari sebelum cuca ejo itu ditonggalkan lah hanya itu untuk video singkatnya semoga apa yang juga mempercayakan ini bermanfaat salam